Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah lumayan membuat petani sedikit tersenyum. Saudara-saudara sekalian saat ini kita masuk di jaman globalisasi. Saudara-saudaraku tentu saja petani menghasilkan gabah dan beras wajib hukumnya tersenyum. Wajib mendapatkan keuntungan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang sekolah, yang kuliah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku tugas kita semua, kalau menurut saya ada dua kata kunci yang harus kita perjuangkan terus selamanya. Yang pertama, kita musti genjauh terus produktivitas pertanian kita, para petani, para penyuluh, itu adalah tugas kita semua. Menggenjot produktivitas tentu melalui penyediaan sarana-prasarana, itu pemerintah tugasnya. Baik pemerintah pusat, kementerian pertanian, kementerian PU, kementerian pemerintah provinsi juga sama, pemerintah kabupaten kota juga sama. Betani tugasnya memelihara sarana-prasarana itu agar umurnya panjang, agar manfaatnya maksimal. Di saat yang sama memang tugas pemerintahlah untuk menyediakan sarana-prasarana yang lain seperti pupuk, seperti benih yang bermutu, benih yang berkualitas. Saudara-saudara sekalian, jangan lupa, peningkatan produktivitas juga ditentukan oleh implementasi teknologi pertanian modern.